Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Masih di catatan si Dion Apa kabar teman-teman semua Saya doakan agar kalian semua tetap dalam keadaan sehat Dan terlalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas kalian Dan terlalu dilancarkan rezekinya Begitu juga dengan saya sendiri Amin Seperti biasa teman-teman Di video kali ini kembali saya akan sharing tutorial untuk kalian semua Tutorial kali ini masih berkaitan dengan Aplikasi peduli lindungi Karena ada info terbaru nih dari aplikasi peduli lindungi Jadi Untuk kita Melakukan scan QR code atau check in dan check out Di beberapa wilayah publik Seperti mall kita tidak harus menggunakannya Melalui aplikasi peduli lindungi Saat ini ada beberapa aplikasi Yang sudah terintegrasi dengan peduli lindungi Salah satunya yaitu Aplikasi Gojek Aplikasi Tokopedia dan beberapa aplikasi lainnya Nah di video kali ini Saya akan sharing tutorial bagaimana cara scan QR code Peduli lindungi dengan menggunakan Aplikasi Gojek Aplikasi Tokopedia Dan insya Allah nanti beberapa aplikasi lainnya Simak saja video tutorial singkat dari saya Semoga bermanfaat Dan semoga kalian bisa menjadikan tutorial ini sebagai panduan yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Cata Tonsidion Di video kali ini kembali saya akan sharing video tutorial untuk kalian semua Tutorial kali ini masih berkaitan dengan aplikasi peduli lindungi Saat ini aplikasi peduli lindungi telah bekerja sama dengan beberapa pihak swasta Seperti via Gojek Untuk mempermudah melakukan proses tracking kegiatan masyarakat di wilayah publik Nah video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana scan QR code peduli lindungi via aplikasi Gojek Tentunya sebelum kita mulai tutorialnya Buat kalian yang baru berkunjung ke channel Cata Tonsidion Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel Cata Tonsidion Kemudian kalian aktifkan loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel Cata Tonsidion Baik teman-teman semua Langsung saja kita mulai tutorialnya Yaitu bagaimana cara scan QR code peduli lindungi via aplikasi Gojek Namun sebelum itu pastikan bahwa lokasi GPS dari smartphone kalian telah kalian aktifkan Kemudian selanjutnya pastikan bahwa aplikasi Gojek kalian telah Kalian lakukan proses update dari versi terakhir Langsung saja saya akan buka Atau akan aktifkan status dari lokasi GPS smartphone yang saya gunakan terlebih dahulu Oke kemudian saya akan masuk ke Play Store Untuk mengecek apakah aplikasi Gojek yang sudah terinstall di smartphone saya itu Sudah versi yang terakhir Jika sudah menggunakan versi yang terakhir Silahkan langsung saja kalian buka aplikasi Gojek Kemudian kalian akan diarahkan ke dashboard awal dari aplikasi Gojek yang sudah kalian install Pada bagian tengah silahkan kalian pilih menu check-in dengan logo peduli lindungi Klik saja menu tersebut Kemudian kita akan diarahkan ke dalam menu inputan nama sesuai KTP dan nick sesuai dengan yang kita miliki Masukkan nama lengkap kalian sesuai yang tertera pada KTP kalian Oke jika sudah selanjutnya silahkan masukkan nick yang kalian miliki Oke jika sudah selanjutnya Kalian klik kotak yang tercantum tulisan Data di atas adalah milik saya sendiri Saya juga menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi peduli lindungi Kalian tick saja pada bagian kotak tersebut Jika sudah selesai silahkan kalian lanjutkan dengan cara klik tombol lanjut scan QR Kemudian kalian akan Jika kalian mendapatkan pop up untuk memberikan izin Silahkan kalian berikan saja izin untuk menggunakan fitur kamera pada aplikasi ponsel kalian Jika sudah silahkan kalian klik tombol lanjut scan QR Nah berhubung disini saya tidak berada dalam satu gedung Yang mengharuskan untuk melakukan check in dengan cara scan QR code di pintu masuk Maka saya hanya akan mensimulasikannya Namun QR code ini kemungkinan tidak valid karena ini hanya sebagai sampel saja Nah jika kalian sudah masuk seperti ini pada bagian pintu masuk mall atau gedung yang akan kalian kunjungi Biasanya terdapat QR code yang perlu kalian scan Misalnya seperti ini ya teman-teman Kalian bisa lihat terdapat scan QR code ya teman-teman Itu hanya sebagai sampel Nah nanti di mall atau di gedung yang kalian kunjungi ada kewajiban seperti ini Ini kalian scan saja dan nanti kalian akan mendapatkan responnya apakah berwarna hijau, hitam atau merah Dimana itu akan menuntungkan apakah kalian boleh masuk ke dalam gedung tersebut Ini jika saya lakukan scan nanti hasilnya sih tidak valid ya teman-teman Karena scan ini hanya sampel saja ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Nah oke Saya rasa tutorial ini cukup singkat dan cukup mudah buat kalian yang akan melakukan atau berkunjung ke wilayah-wilayah publik Dimana membutuhkan persyaratan untuk melakukan check-in dan check-out melalui aplikasi peduli lindungi Namun buat kalian yang belum mempunyai aplikasi peduli lindungi Kalian bisa melakukan proses check-in dan check-out atau scan QR code dari aplikasi gojek yang sudah kalian miliki Karena sekarang kebanyakan orang sudah mempunyai aplikasi gojek ini Baik teman-teman Semoga tutorial kali ini bermanfaat Karena aplikasi peduli lindungi saat ini semakin penting dibutuhkan oleh masyarakat Karena sudah menjadi anjuran dari pemerintah agar aplikasi ini menjadi salah satu persyaratan Untuk beraktifitas di wilayah-wilayah publik seperti mall dan sekitarnya Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah silahkan kalian koreksi di kolom komentar Jika kalian suka dengan video ini, dengan tutorial ini silahkan kalian like dan share Dan semoga bermanfaat untuk kita semua Salam dari Dion, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya